13 tahun setelah kerjun ke arsitek, saya mulai genit ingin memiliki properti. Nah, karena saya tidak beruang banyak, maka tempat ini saya menyewa. Tetapi, ini satu hal positif, saya orang Bali menyewa tanah untuk melakukan bisnis pariwisata. Sesungguhnya, entrepreneur itu sudah lebih lama di badan saya. Karena saya sejak kelas 4 SD, saya sudah jualan permen. Kenapa harus jualan permen? Apakah orang tua bapak sebagai apa? Genit, jadi saya genit. Ayah saya pegawai negeri, ibu pegawai negeri. Ya, rata-rata waktu itu, tahun 70-an, masih okelah pegawai negeri. Kenapa berdua? Bersadara, saya 5. Saya nomor 4. Nah, di keluarga saya berlima, hanya saya terjun full kui rata. Nah, kemudian, saya bisnis selanjutannya yang menonjol adalah maha giri. Jadi, nah ini kembali, adik harus saya jelaskan bahwa giri itu secara umum artinya gunung. Giri itu juga sama dengan meru, artinya tinggi. Jadi, maha giri sama dengan meru. Sama satu saya berpikir, ada lontar. Jadi, tanpa membuat gambar pulau Bali, brosur ini bicaranya di Bali. Ini lontar. Nah, ini arsitek ya. Pilih kata yang gak umum digunakan orang, saya sudah memilih. Lontar artinya Bali. Ini ditemuin di Bali. Kemudian, kalau saya tutup ini, apa yang tampar? Ini adalah wanita yang duduk di pasir. Relax. Atau laser. Ini apa? Ini juga terjadi di pantai di Bali. Umbul-umbul, Banten, waktu nyepi. Nah, kalau dibuka, inilah jawaban pariwisata Bali. Laser and culture. Kalau Anda sudah tidak nyaman di pantai, kita kehilangan. Pantai jorok, banyak aneh-aneh. Jadi, kalau ritual ini tidak ada juga di Bali, maka kolosal culture kita gak tampak. Jadi, di hari nyepi, orang melas di kolosal. Itu sebenarnya pariwisata kita. Jadi, pariwisata Bali, Bali Tourism adalah laser and culture. Jangan dibuang budayanya. Tapi, beri kesempatan juga laser-nya. Jangan sampai, karena ada upacara, orang nendang, orang tidur di pantai. Nah, itu juga. Yang begini, yang benar. Silahkan, culture-nya jalan, laser-nya juga jalan. Inilah prinsip saya membaca pariwisata Bali. Pemerintahan kita sekarang seperti, kepada provinsi-provinsi, seperti membagi bagian dari pizza. Contoh. Ya, adik gak mau ada garamnya, tapi harus makan garam. Jadi, saya tanyakan kembali. Kenapa di Bali ada Dinas Pertambangan? Tambang apa di Bali? Kenapa Dinas Pertambangan Bali fasilitasnya sama dengan Dinas Pariwisata Bali? Saya rasa adik setuju. Cukup itu BKL. Apa? Badan lingkungan hidup aja gak apa sih? Karena apa? Cuma ngeruk tanah, ini tanah. Air bawah tanah. Itu cukup lingkungan hidup. Tapi kita gak bisa. Karena kita dapat bagian kue. Pizzanya ya seperti itu. Ada cabenya. Kita gak perlu. Malah yang kita perlu harus di double sampai empat kali. Itu pariwisatanya. Karena dia menjadi agent nasional. Jadi, kembali. Pesan saya pada anak muda. Matahari anda dinyalakan. Itulah kesedaran. Hidup ini pilihan. Tetapi, pilihan yang cerdas untuk anda. Karena, ya apa yang saya bilang. Taksu itu adalah cahaya. Seorang punya semua. Cuman dia tidak pas pada orbitnya. Sehingga dia tidak menyala. Terima kasih. Terima kasih.